Kita harus mengucapkan Horas sebanyak 3 kali bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3! Horas! 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 Tahu apa arti Horas? Horas itu adalah salam khas daripada orang bata bila menyambut kamu. Yang artinya, selamat datang, selamat jalan, selamat pagi, selamat sore. Oke, orang bata selalu mengucapkan Horas. Jadi kalau nanti ada kita jumpa sama orang di sini dengan Horas sama kita, kita cukup menjawab dengan Horas juga. Tapi kalau ada orang naik sebelah motor jatuh, kita jangan bilang Horas. Nanti kita yang dipukul mereka. Ya, jangan bilang Horas. Oke, jadi sekarang kita telah berada di satu perkampungan, inilah namanya Huta Siawagat. Butuh Siawagat itu nama daripada kampung ini. Jadi kalau kalian kenal Marga Siawagat di mana-mana, asalnya dari kampung sini. Kalau mereka membuat perkampungan seperti ini, di mana mereka hanya membuat satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Itulah tradisinya. Baik, kemudian di sini kita lihat ada sebuah pohon. Inilah namanya pohon Haryara. Di mana di zaman dulu kalau orang Mata mau itu membuat atau membuka suatu perkampungan, maka ini pohon Haryara akan ditanam terlebih dahulu. Artinya, kalau pohon itu ditanam hidup, tubuh dengan baik, dengan subur, maka di situ ada kehidupan. Maka itu bisa dibuat untuk perkampungan. Kemudian di bawah pohon ini, kita perhatikan ada seperangkat meja dan kursi yang terbuat dari batu. Inilah salah satu peninggalan raja yang masih asli. Dan ini umurnya sudah ratusan tahun. Jadi di zaman dahulu, ini digunakan raja-raja adalah pertama sebagai tempat untuk rapat. Kenapa? Karena segala sesuatu yang akan terjadi di sini, misalnya ada orang meninggal, ada orang berpista mau menikahkan anaknya, mereka selalu rapat terlebih dahulu. Memutuskan kapan, hari apa, pesta itu. Tetapi selain untuk rapat, ini digunakan sebagai tempat untuk bersidang. Tempat untuk bersidang. Kenapa? Karena di zaman dulu kalau ada orang yang melakukan kejahatan di sini, kalau dia tertangkap, mereka disidang di sini. Namun sebelum disidang di sini, maka dia dipersidangkan dulu di bawah kolom rumah. Dipasunglah di sana. Dipasung di bawah kolom rumah itu. Nah, kemudian setelah itu barulah dia dibawa di sini. Di sinilah dia akan disidang. Jadi waktu bersidang, raja ada di sana, bersama orang tua-tua kampung, Ulu Balang pun ada di sana, dengan bersalahkan untuk utangku yang paling kecil. Nah, setelah itu, barulah raja akan menentukan hukuman dan bagi orang yang bersalah itu, tetapi raja juga melihat dari kesalahannya. Pertama, kalau dia mencuri, maka hukumannya hanya dipencarakan di bawah kolom rumah itu. Dan kalau dia ingin bebas, maka keluarga mereka akan dengan apa yang dia curi. Tapi dia mencuri satu, diganti dengan empat. Apapun yang dia curi. Maka dia mencuri satu ekor kerbau, maka dia akan diganti dengan empat ekor kerbau. Satu dikembalikan ke kurban, tiga untuk raja. Tapi, kalau keluarga mereka tidak sanggup untuk menembus itu, maka dia tetap menjadi tawanan raja, dikasih makan, disuruh bekerja, tapi tidak dikasih upah. Itulah hukuman mereka. Tapi, kalau dia bersalah besar, seperti dia musuhnya, mata-mata musuh, membunuh orang, maka raja akan memberi hukuman dia dengan hukuman mati. Dengan cara dia ditancung. Dikotong. Nah, setelah ditutupkan untuk dihukum mati, maka pematangannya tidak di sini. Dia dibawa di balik sana. Oke, saya boleh langsung cerita di sini ya. Jadi, setelah di sana, posisi orang yang bersalah itu, pertama, bajunya dibuka, tangannya diikat, kaki diikat, dan mata ditutup dengan kain ulos. Setelah itu, baru dia dibaring kelah satu meja yang besar. Di sana mereka tidurkan dengan posisi telentang menghadap ke atas. Apa maksud mereka dikutukan di situ? Waktu kejadian ini, memang orang Batak masih belum punya agama. Ya, masih animisme. Mungkin orang yang berbuat jahat tadi bisa mempunyai jimat-jimat kekuatan tubuhnya. Jadi, sebelum mereka dipancung, maka itu orang yang akan diberikan dulu. Caranya, diambillah pisau yang sangat tajam, lalu diiris-iris badannya. Ya, jadi kalau dia tidak luka, itu bertanda bahwa dia punya ilmu, ilmu kebal. Kalau kejadian seperti itu, maka datanglah seorang datu atau bukur. Lalu dia berputar dikelilingi orang tadi dengan membaca itu mantra-mantranya. Ya, lalu dibawa tongkat namanya Tunggal Panaluan, seperti yang di depan kita ini, yang berdiri ini. Inilah tongkat raja namanya Tunggal Panaluan. Lalu dibukulkan itu ke badan orang tadi. Nah, setelah itu baru dia dicoba lagi, lalu diiris lagi badannya. Lalu dia luka. Nah, walaupun dia luka, untuk memastikan kalau ilmunya tidak ada lagi, diambillah satu buah asap. Jeruk nipis ya. Dipotong, lalu diperas ke badan tadi. Barulah dia menjerit kesakianan. Itu bertanda bahwa ilmunya sudah tidak ada lagi. Nah, setelah itu baru dia diangkat. Dibawalah ke sebuah batu yang pendek, kecil dengan posisi melengkung. Nanti boleh tengok di sana. Lalu diletakkan orang itu dengan posisi telungkung. Namun, tepat di bawah lehernya telah dijadikan sebuah mangkok besar untuk menampung darah. Jadi darahnya diambil. Ya, itu. Lalu datanglah seorang ulu balangnya dengan membawa golok yang sangat tajam lalu dia pancung. Hanya sekali pancung. Oke, setelah putus, lalu kepala dan darah tadi diangkat di atas meja di depan raja. Kemudian badannya diangkat lagi ke tempat batu penyeksaan tadi. Lalu dipotonglah itu dadanya. Lalu diambil hatinya. Lalu dipotong kecil-kecil, dicampurlah dengan darah tadi, dikasih asam. Oke, kemudian diberikan sama raja. Dan raja akan memberikan ini kepada seluruh prajuritnya. lalu disuruh makan. Bayangkan. Memang enak itu kecepat darah kasih asam. Enak itu dimakan ya. Jadi apa maksudnya itu raja suruh makan tadi? Karena raja percaya kalau prajuritnya mau makan tadi, maka mereka akan semakin kuat. Nah, maka dari situlah ada orang mengatakan, katanya, orang batak makan orang. Ya, orang batak makan orang. Tapi mereka punya alasan ya. Itu tadi memang manusia yang dipancung. Tapi sebelum mereka dieksekusi, mereka tadi dipenjarakanlah di bawah kolom rumah ini. Bawah di kolom rumah itu di zaman dulu adalah tempat untuk ternak-ternak mereka. Jadi mereka tadi sudah bisa makan seperti binatang. Jadi kalau kita patung binatang, tentu kita boleh makan. Itulah yang terjadi. Ya, jadi yang dinamakan orang batak makan orang bukan maksudnya semua orang yang masuk kemari dia tangkap, dia bunuh, dia makan bukan. Bukan seperti itu. Kalau mereka lakukan seperti itu, mungkin Anda nggak berani ke sini. Ini kan aman. Ya, nggak ada dipotong lagi. Oke, kemudian sisa badannya mereka buang ke dalam atau apa? Dan kepalanya mereka kantung di bentuk gerbang yang kita masuk tadi. Masuk ke kampung ini tadi. Ya, itu digantung sana gunanya adalah untuk menjaga gerbang itu. supaya kalau ada orang yang masuk kemari, kalau mereka mau berniat jahat, maka pikiran jahatnya akan hilang seketika. Nah, jadi kalau kita bicara kepala tadi, itu sampai saat ini kepalanya masih aktif. Masih berguna sampai sekarang. Buktinya nanti. Ya, satu orang yang ada di sini, jangan coba keluar dari sana. Anda tidak akan bisa keluar dari kampung ini. mau coba? Enggak. Kenapa? Enggak mau. Itu. Kenapa kita nanti enggak boleh ke sana? Ya, itu nanti kalau kita ke sana, itu penjaga logit mengatakan, maaf, deh, keluarnya bukan dari sini. Kita keluar dari gerbang, belakang. Itulah tradisinya. Jadi bukan karena kepala tadi. Iya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada mau ditanya? Oke, kalau pas, saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungan kemari. Sekali lagi, tradisinya nanti kita masuk dari sana, kita keluar dari belakang. Dan nanti sebulan dari sini, menuju ke tempat masing-masing, mungkin ada teman, ada saudara yang belum pernah kemari, bertanya sama kalian, pernahkah, betulkah orang Batak makan orang? Coba apa jawab kalian? Eh? Gak ada jawab? Jawabnya satu. Suruh mereka kemari. Langsung kan? Bisa. Oke, baik, kita tutup dengan horus tiga kali. Horus! Horus! Horus!